Setiap orang pernah marah karena marah itu adalah emosi yang normal pada manusia Tetapi marah dengan reaksi yang berlebihan seperti memukul, menendang, berteriak Itu adalah reaksi marah yang harus diwaspadai Ada anak-anak yang punya emosi yang meledak-ledak Mereka dalam kesehariannya tidak merasa nyaman dan hari-hari yang mereka lewati rasanya tidak menyenangkan Emosinya akan cepat terpicu saat bermain dengan teman atau saudara Berkelahi ketika apa yang diinginkan tidak tercapai Tidak bisa ditegur jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak boleh dilakukan Jika hal ini terjadi kepada seorang anak maka orang tua tentunya harus waspada Ada beberapa reaksi marah atau tanda-tanda kemarahan pada seorang anak yang harus diperhatikan dan diwaspadai oleh orang tua Karena ketika seorang anak marah tentu orang tua harus bisa mengatasi Apalagi kalau anak-anak tersebut marah di tempat-tempat yang umum yang tentu sebagai orang tua Pasti malu dengan kemarahan-kemarahan anak-anak seperti itu Sebagai orang tua perlu waspada jika melihat tanda-tanda kemarahan yang tidak normal pada seorang anak Orang tua harus tahu kemarahan dalam tahap normal dan kemarahan yang mengindikasikan bahwa anak tersebut butuh penanganan khusus atau perhatian khusus Ada beberapa tanda kemarahan pada anak yang harus diwaspadai orang tua Ledakan kemarahan anak mengganggu hubungannya dengan orang lain Sesekali memukul atau sesekali berteriak atau sesekali menendang itu hal yang biasa pada seorang anak kecil Menjatuhkan diri ke lantai kepada seorang anak itu biasa Tetapi memukul dengan intensitas yang sering ketika anak bermain dengan orang lain yang ada di sekitarnya Tentu saja itu merupakan hal yang tidak wajar kepada seorang anak Anak-anak yang suka memukul pada saat dia bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain Dengan orang-orang di sekitarnya mengindikasikan bahwa anak tersebut punya masalah dengan mengontrol emosinya Sehingga anak tersebut tidak akan bisa bersosialisasi dengan orang di sekitarnya pada saat dia ingin berteman atau dia ingin masuk ke dunia sekolah Maka anak-anak seperti ini mereka akan sulit beradaptasi dan punya hubungan yang baik dengan orang-orang sekitarnya Karena ketika dia mau berinteraksi dengan orang lain, punya kecenderungan untuk memukul atau marah Ataupun perampiasan emosi kepada orang di sekitarnya Dan hal ini membuat orang lain di sekitarnya tidak nyaman, ini akan mengganggu hubungannya dengan orang di sekitarnya Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus oleh orang tua Maka anak akan kesulitan untuk berinteraksi atau melakukan sosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya Kemarahan tidak sesuai usia Jika anak dengan usia 2-3 tahun ketika mereka marah, mereka suka membanding diri ke rantai Ataupun berteriak memukul yang biasa disebut dengan tantrum Pada umur 2 hingga 3 tahun itu adalah hal yang normal Tetapi seiring bertambahnya usia, seorang anak harusnya bisa mengontrol emosinya Dengan bertambahnya umur, seharusnya intensitas anak dalam marah itu semakin menurun Tetapi jika anak-anak di umur 8-9-10 tahun atau 11 tahun masih didapati mereka suka membanding diri ke rantai Membanding barah ketika mereka marah atau melampiaskan dengan reaksi-reaksi emosi yang tidak wajar Orang itu harus waspada Karena anak-anak seperti ini adalah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengontrol emosinya Di sini orang tua perlu membimbing anak-anak Ajarkan mereka dan latih mereka supaya mau menjelaskan perasaannya dengan kata-kata Karena pemarahan yang disertai dengan tindakan biayakan yang tidak biasa akan mengganggu emosi anak ke depannya Anak-anak butuh dibantu dan dilatih agar mau menjelaskan perasaannya dengan bahasa yang jelas Perilaku anak mengganggu keharmonisan keluarga Jika kegiatan sehari-hari keluarga harus terganggu dengan anak-anak yang punya emosi yang meledak-ledak Menteriak atau memukul atau melakukan reaksi-reaksi yang tidak wajar Tentu ini sangat mengganggu keharmonisan keluarga Suasana di rumah akan terasa tidak nyaman Karena sewaktu-waktu anak tersebut akan meledak-ledak dengan kemarahannya Hal ini tidak sehat bagi siapapun yang ada di keluarga Apalagi jika pada saat seorang anak marah Ada anggota keluarga yang juga ikut terpancing dan ikut marah Maka suasana dalam keluarga akan semakin panas Dan terjadi perkelahian antara keluarga dan anggota keluarga yang lain Tentu ini harus diwaspadai jika kemarahan anak sudah mengganggu hubungan keharmonisan keluarga Warning yang serius buat orang tua Jika anak-anak dalam kemarahannya sudah mengganggu keharmonisan keluarga Menuruti kemauan anak bisa meredam amarah anak tersebut Tapi itu hanya waktu sementara Nah itu orang tua perlu tegas kepada anak Agar suasana keharmonisan tidak terganggu dengan sikap kemarahan anak Menjadi agresif Anak-anak yang agresif biasanya menendang, memukul, berteriak Atau melemparkan sesuatu yang ada di tangannya Itu merupakan hal dia dalam mempertahankan diri ketika Apa yang dia mau, apa yang sedang dia inginkan tidak tercapai Biasanya anak-anak agresif ini mereka akan bertahan diri Dengan reaksi-reaksi emosi yang mengundang orang untuk perhatian kepada mereka Contohnya dengan melempar barang yang ada di sekitarnya Atau menendang, memukul, melakukan tindakan-tindakan yang tentu ini sangat membahayakan Anak harus diajarkan bagaimana ia mengenal emosinya sendiri Karena anak-anak yang agresif Mereka biasanya lebih menggunakan luapan emosi dengan reaksi-reaksi yang tidak wajar daripada menjelaskan Tegaskan kepada anak bahwa mereka harus menjelaskan kemarahan mereka Dengan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain atau orang tua Toleransi yang rendah terhadap rasa frustasi Semakin anak bertambah dewasa, seharusnya anak punya rasa toleransi yang tinggi ketika dia mengalami sebuah masalah Tetapi ketika anak punya rasa toleransi yang rendah terhadap sebuah masalah yang dihadapi Atau rasa frustasi yang dihadapi Maka ini cenderung membuat anak menjadi seorang anak yang pemarah Jika anak usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun Merobek-robek bukunya pada saat dia tidak bisa menyelesaikan tugas Atau pada saat mengutak atik mainan dia tidak mampu melakukannya Dan dia pun lempar mainan itu Atau pada saat dia mengerjakan sesuatu Dia kesal karena frustasi Karena dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik Maka itu harus diwaspadai oleh orang tua Berarti anak tersebut punya toleransi yang rendah terhadap rasa frustasi yang dia alami Nah ini lima tanda yang harus diwaspadai oleh orang tua Bahwa anak-anaknya butuh penanganan khusus atau perhatian khusus dari orang tua Tentu sebagai orang tua tidak ingin kalau kemarahan anak yang terjadi di rumah Harus terjadi juga di tempat umum Dan itu membuat orang tua malu Karena saat anak marah di rumah dengan reaksi-reaksi kemarahan yang tidak wajar Kemungkinan hal itu pun akan terjadi ketika anak pergi di tempat umum atau ke bukan rumahnya Karena anak-anak yang tidak bisa mengontrol kemarahannya Dia akan menunjukkan reaksi kemarahan itu Untuk mencari perhatian untuk membela diri atau untuk bertahan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Karena itu disini orang tua harus berperang untuk tegas dan disiplin kepada anak-anak ketika Melihat bahwa anak-anak ini punya kemarahan yang tidak pada tahap normal atau tidak wajar Nah jika orang tua sudah lihat lima tanda indikasi ini Orang tua perlu hati-hati supaya anak-anak bisa mengatasi kemarahannya Kemarahan merupakan hal yang biasa Tetapi reaksi dari kemarahan yang berlebihan tentu harus diperhatikan oleh orang tua Karena itu orang tua harus lebih aware kepada anak-anak Lebih perhatian kepada anak-anak Berlakulah tegas kepada anak-anak Ketika mereka bersikap dengan kemarahan yang tidak sewajarnya Harus berani bisa mengontrol anak-anak dengan tegas dan disiplin Bukanlah hal yang mudah ketika mendidik anak Tapi mendidik anak dengan komunikasi yang baik Dengan ketegasan dan contoh yang baik dari orang tua Maka orang tua akan menciptakan seorang anak yang punya pribadi yang tangguh Dan memiliki mental pemenang Terima kasih telah menonton!